The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Shalom adik-adik, di link kecil kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Sekarang kami mau perenungkan firmanmu Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Adik-adik, buku Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku yang ditulis oleh Ibu Raden Ajeng Kartini Yang merupakan pahlawan nasional wanita Indonesia Yuk kita dengarkan kisah singkatnya Adik-adik, kenapa setiap tanggal 21 April kita merayakan hari Kartini? Karena pada tanggal 21 April 1879 adalah hari kelahiran Kartini Kartini keturunan bangsawan, anak dari bupati di Jepara Sehingga diberi gelar Raden Ajeng Kartini Walaupun anak seorang bangsawan R.A. Kartini hanya bisa bersekolah sampai berumur 12 tahun Karena adat pada waktu itu perempuan hanya boleh bersekolah sampai umur 12 tahun R.A. Kartini pandai berbahasa Belanda Ia selalu berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda Surat-suratnya banyak mengungkapkan tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju Setelah menikah suami Kartini mendukung dan mengizinkan Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan Kartini mengemukakan ide-ide pembaharuan masyarakat yang melampaui zamannya Melalui surat-suratnya yang bersejarah ia membawa terang bagi gelapnya hak dan upaya pengembangan kaum perempuan Adik-adik, siapa yang mau menjadi terang? Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi terang yang bercahaya di depan semua orang Sehingga orang lain bisa melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik Dan hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus tolong mampukan kami untuk bisa menjadi terang bagi sekeliling kami Sehingga hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton